Diduga supir kurang konsentrasi sebuah mobil menabrak pagar pembatas jalan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin dini hari kemarin. Sementara di Jakarta Pusat sebuah mobil menabrak beton kolam bundaran Hotel Indonesia. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan tunggal tersebut. Beginilah kondisi minibus setelah menabrak pagar pembatas jalan Kasab Langka kawasan Tebet. Kondisi mobil mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Sementara pagar pembatas jalan sepanjang 15 meter roboh akibat ditabrak mobil. Diduga kecelakaan disebabkan supir hilang kendali karena mobil melaju kencang hingga mobil oleng ke kanan dan menabrak pagar pembatas jalan. Beruntung pengedara mobil hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal juga terjadi di kawasan bundaran HI. Sebuah mobil nyelodong masuk ke kolam bundaran Hotel Indonesia hingga mengalami rusak parah di bagian depan. Saksi menunturkan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jalan Jenderal Sudirman dan langsung menabrak beton pembatas bundaran HI. Diduga pengudi dalam kondisi mabuk. Dari sana sih enggak kencang ya. Dari sana kencang, dia lurus. Abrak-abrak jalan ikut. Kondisinya bagaimana bang pada saat naprak bang? Enggak langsung nyempung atau gimana? Enggak langsung nyempung, enggak. Enggak karena keantung. Beton itu kalau enggak, kalau enggak ada ketuan emang udah. Dima orang penumbang termasuk pengudi mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Mefta Hulgani, Ainews melaporkan.